PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Mojokerto mengadakan gelar pasukan dan peralatan calon pelaksana pekerjaan pemasangan, pembongkaran dan pengadaan material aksesoris non-MDU untuk jaringan tegangan menengah, kubikel, gardu, jaringan tegangan rendah dan sambungan rumah APP 3 PASA di halaman PLN UP3 Mojokerto pada Kamis, 1 Agustus 2024. Acara ini digelar serentak di lima zona wilayah kerja unit Induk Distribusi Jawa Timur. Manajer Pelaksana Pengadaan PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Serbram Novaldi Sariputra menyampaikan arahan pada gelar pasukan dan peralatan ini. Kita ingin mendapatkan kualitas dari personil dan peralatan yang terbaik. Jadi seluruh personil dan peralatan ini kita ceklis, kita nilai kelayakannya. Serbram menambahkan semakin bagus dan lengkap peralatan tersebut maka akan mempengaruhi penilaian karena pada saat ini proses pengadaan masih tahap evaluasi teknis rentak sejawa timur. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan peninjauan dan pengecekan kesiapan pasukan serta peralatan yang akan digunakan oleh calon penyedia jasa WD Jawa Timur Zona 2 sehingga semua aspek telah siap sebelum pekerjaan jasa tersebut dimulai. Persisten Manager Konstruksi PLN UP 3 Mojo Kerto Grahito mengungkapkan bahwa pentingnya dilakukan pengecekan baik personil maupun peralatan yang akan digunakan sebelum menjadi mitra kerja penyedia barang dan jasa pekerjaan penyambungan untuk mewujudkan komitmen PLN memberikan percepatan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan khususnya di wilayah PLN UP 3 Mojo Kerto.